Pendekar latah jelit 49. Gerak-gerik laki pendek ini teramat lincah, tiba dia memutar badan, berbareng ujung tongkatnya mengetuk dan menjojoh, ting dia sampuk pergi pedang Hang Le Moli, tepat pada waktu yang bersamaan, laki berkedok itu pun lontarkan pukulan yang menimbulkan sambaran angin keras menerjang ke arah Hang Le Moli. Hang Le Moli cukup pengalaman dalam menghadapi musuh tangguh dia sudah menduga bakal digencet dari depan dan belakang maka permainannya sekaligus menggunakan kera menyerang untuk bertahan, pedang di tangan kanan, menusuk ke depan sementara kebutnya diputar untuk melindungi badan. Begitu pukulan telapak tangan laki berkedok itu tiba, Hang Le Moli ayun balik kebutnya dengan tipu Ising Hoaito, menggeser bintang ganti posisi, itulah salah satu jurus keji dari 36 jalan Tianlohut timnya, apalagi diakerahkan tenaganya sehingga benang kebutnya tegak keras laksana ujung jarum, jikalau lawan kena terkebut, maka lawannya pasti terluka parah seperti di pelintir uratnya ke selo tulangnya. Tak nyana iwekang orang ini ternyata cukup tangguh, ut kebut Hang Le Moli kena ditotoknya pergi sehingga benang kebutnya buyar walau pukulannya tidak mengenai Hang Le Moli, namun sekaligus serangan lihai Hang Le Moli kena dia gagalkan. Berbareng laki pendek itu dengan tipu Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, ujung tongkatnya mendesak minggir pedang Hang Le Moli, disusul dengan jurus Hoan Kang Tu Hei, membelik sungai menjungkir laut, tongkat gedenya itu menyapu ke pinggang. Bercekat hati Hang Le Moli, bentaknya. Kiranya kawan Jing Kim yang lolos tempoh hari. Bagus sekali, kalau berani jangan kau lari. Kiranya laki pendek ini adalah busu tem siing yang tempoh hari melarikan diri waktu menggempur pangkalan Hang Le Moli itu, yang membuat Hang Le Moli heran adalah laki ini pandai menggunakan ilmu humo teo toat ajaran murni dari Kaipang. Kepandaian laki berkedok agaknya setingkat lebih tinggi dari laki pendek ini, yang dia mainkan ternyata adalah Tai Lik, Kim Kong Chi yang hoat asli dari ajaran murni Xiao Lim Pei. Kekuatan pukulannya hebat, maka Hang Le Moli yang menghadapi dengan kebutnya tidak mampu membendung serangan lawan. Semula Xiao Go Tian Kun kira Hang Le Moli cukup berkecukupan menghadapi kedua musuhnya ini dirinya tidak perlu membantu, luka Xiang Hang cukup parah maka dia perlu segera memberi pertolongan. Namun setelah menelan Xiao Ho Antan pemberian Xiao Go Tian Kun leka sekali napasnya sudah teratur baik, katanya lemah. Ho Atai Hiap, bekuk dulu matu itu lebih penting, baik seru Xiao Go Tian Kun sembelari bersuit panjang. Segera dia menubruk maju ke dalam arna pertempuran. Kebetulan tongkatlah KTE pendek tengah menyapu ke pinggang Hang Le Moli, Xiao Go Tian Kun membuka kipas lempitnya sedikit menekan di ujung tongkat orang seraya membentak. Lepaskan betapa besar kekuatan sapuan tongkat gede ini, namun Xiao Go Tian Kun cukup menutul dan menakan, sapuan dasyat itu telah dia punahkan tanpa bekas, kiranya yang digunakan adalah Sun Yopo At Tian Kun, sekali angkat tangan, kekuatan raksasa lawan dia punahkan dengan mudah. Tapi kepandaian laki pendek ini memang luar biasa, meski sapuan tongkatnya dipunahkan Xiao Go Tian Kun namun tongkatnya tidak sampai terlepas dari cekatannya. Kebetulan pada saat mana, dari kejauhan terdengar suara bentakan dan langkah orang berlari mendatangi dengan cepat, kiranya Lotoa dan Lo Ji dari Siang Koh Solo tengah mendatangi. Laki pendek itu segera berseru, angin kencang tarik mundur. Hang Le Moli membentak. Kurang ajar, setelah melukai orang hendak lari sekuat tenaga laki jangkung berkedok itu punahkan. Sejurus serangannya, katanya tertawa. Orang kalian banyak, maaf aku tidak mengiringi lebih lanjut. Golok besar Siang Chi terpukul jatuh oleh laki pendek saat mana dia berdiri menenteramkan napas di luar gelanggang, tahu badannya limbung terus terjungkal roboh. Hang Le Moli kaget, dia kira kena dikerjai musuh, maka untuk melindungi jiwanya tak sempat dia merintangi musuh, maka si Ogo Tian Gun saja yang mengejar kedua orang itu. Sebelum dipapah Hang Le Moli Siang Chi sudah mencelat berdiri sambil tersenyum getir. Kiranya jurus Humo Tiohoat yang dilancarkan laki pendek tadi mengandung tiga gelombang kekuatan, setelah goloknya mencelat jatuh Siang Chi gunakan Jian Kintui untuk mempertahankan diri, dua gelombang yang terdahulu kuat dia pertahankan namun gempuran gelombang ketiga tak kuasa lagi dia punahkan maka dia terjungkal roboh, untung tidak sampai terluka. Si Ogo Tian Kun berhasil mengejar kedua musuh itu, kipas dia pindah ke tangan kiri diputar satu lingkaran, menuntun ke samping tongkat besi laki pendek berbareng ke lima jari tangan kanannya laksana cakar menggunakan Hun Kin Joh Kut Hoat mencengkram ke arah laki jangkung berkedok itu. Jangan menghina orang bentak laki berkedok dia pun balikan telapak tangannya yang menduru, sayup seperti bunyi guntur belang telapak tangan kedua pihak saling beradu, dengan menggunakan Tu Jei Cixing Pao, membalik langkah tujuh bintang, meminjam tenaga pantulan dari pukulan Si Ogo Tian Kun, mencelak jumpalitan sejauh tiga tombak. Bahwa pukulannya tidak bikin lawannya terjungkal roboh malah telapak tangan sendiri terasa kesemutan maklumlah seorang diri dia harus pecah perhatian dan membagi tenaga untuk menghadapi dua musuh, maka terasakan rada payah juga. Tapi laki jangkung berkedok itu pun sudah tahu akan kelihayannya, lekas dianggacir pergi. Laki pendek itu berhasil menyandak temannya terus lari lintang pukang bersama turun gunung, dari kejauhan mereka membentak bersama. Si Ogo Tian Kun, kalau berani datanglah ke Siang Kah Po boleh kita bertanding lagi. Seorang diri jelas Si Ogo Tian Kun takkan bisa mengalahkan kedua lawannya dalam waktu singkat, di samping dia menghuatirkan luka Siang Kah Jilo, maka dia tidak mengejar lebih lanjut, katanya Gelatos. Memang aku akan menuju ke Siang Kah Po, boleh kau beritahu kepada Kong Sun Ki, kali ini aku tidak akan biarkan dia hidup lebih lama, kalian ingin mengiringi kematian Kong Sun Ki, boleh tunggu saja di Siang Kah Po. Si Ogo Tian Kun bicara menggunakan suara gelombang panjang, nadanya tidak keras, namun cukup bikin kuping kedua orang itu peka dan mendengung kontan kejut mereka bukan main, tanpa berani berpaling lagi langkah mereka semakin cepat. Waktu itu Lotoa dan Lo Ji yaitu Siang Chi dan Siang Hing sudah tiba, melihat Siang Hang luka, Siang Chi kaget, tanyanya. Lo Sam, siapakah yang melukaimu? Agaknya bukan Kong Sun Ki. Iwe Kang Siang Hang cukup tinggi, setelah dibantu menutup Hiatsu dan menghentikan darah lalu menelan sebuah siowu antan, semangatnya sudah banyak pulih, sahutnya. Dua orang yang datang malam ini belum pernah kita jumpai, entah siapa mereka dan bagaimana asal-usulnya namun golongan perguruan silat mereka jelas tidak bisa mengelabdobi kami. Mereka dari golongan mana? Tanya Siang Chi. Lakte Jangkung yang mengenakan kedok itu. Menggunakan tajlikim kongcang dari aliran hut yang murni. Oh, jadi orang ini dari siowu limbe hujar Siang Chi Siang Chi menimbrung. Laki pendek bertongkat besar yang memukul jatuh goloku memainkan Hunyot Suhoat, kelihatannya murid dari Kaipang. Siang Chi terkejut katanya. Kaipang adalah pang terbesar di seluruh jagad, siowu lim adalah pen nomor satu di kolong langit, keduanya dari golongan lurus yang selalu. Mengutamakan keadilan dan kebenaran, merupakan puncak persilatan yang memimpin bulim, entah kenapa melahirkan dua murid yang durhaka, sekongkol dengan kongsun ki, malah terima menjadi anteknya. Siowu go kian kun menimbrung. Murid Kaipang yang hianat itu tidak perlu dirisaukan, Kaipang Pangcu Bu Sutun adalah teman baikku, aku bisa cari tahu kepadanya. Malah murid siowu lim itu masih belum diketahui seluk-beluknya, betapapun merupakan duri tajam yang selalu akan menjadi penghalang usaha kita siang locian pua, menurut pendapatku, kita harus mengutus orang. Memberitahu kepada siowu lim Pei, disamping mempersiapkan segala keperluan untuk menggempur siang kahpo. Dari berbagai arah tampak beberapa rombongan orang berbondong mendatangi mereka adalah anak buah siang kahpo yang lama, kata siang chi. Biarlah siowu lim Pei sendiri yang membereskan murid murtadnya ini disamping menghargai dan menghormati siowu lim Pei, sekaligus kita bisa mendapat bantuan mereka jite, besok pagi boleh kau ke siowu lim si menemui hang tiang buah isian su, Tahun yang lalu kita pernah ikut lopo cu bertandang ke siowu lim si tentunya dia masih mengenalmu. Beramal mereka lantas menggotong siang chi dan siang hang kembali untuk merawat lukanya, di tengah jalan siang chi memberi laporan kepada Ho NG Le Moli kiranya mereka sudah berhasil mengumpulkan separoh dari orang siang kahpo lama, jumlahnya ada seratus orang lebih terpendam di beberapa tempat di HOU Losan, tempat tinggal siang kahsulo berada di dalam gua yang bisa menembus ke berbagai arah. Orang lama kita yang masih berada di dalam siang kahpo ada yang tetap berpihak kepada kita, menurut kabar yang kita peroleh bahwa Kong Sun Ki sedang menyekap diri di kamar meyakinkan kedua ilmu berbisa itu. Urusan di siang kahpo diserahkan kepada Cong Chow Tai sebagai cong kuan yang berkuasa penuh, sementara Ji Sio Chia selalu mendampingi Kong Sun Ki memberi petunjuk soal latihan iwakang, sehingga jarang dia keluar kamar. Hong Le Moli berkata, Suso, siang peksong, sebelum ajal pernah berpesan supaya aku melindungi Ji Sio Chia dan tugasku sekarang adalah membebaskannya dari cengkraman Kong Sun Ki. Aku yakin. Di dalam persoalan ini pasti ada latar belakang yang belum kita ketahui, betapapun aku akan menciumnya dan menyelesaikan persoalan ini. Beng Cu, ujar siang ciragu. Soal ini harus kita bicarakan dulu, janganlah bertindak secara geobah. Kau khawatir tenaga kita belum memadai untuk menggempur siang kehpo? Memangnya kecuali HW Iliong To Chu masih ada tokoh siapa pula di sana? Ambisi Kong Sun Ki amat besar, setelah berhasil meyakinkan kedua ilmu berbisanya, dia berniat membuka perguruan dengan kekuatannya dia hendak paksa kerajaan Kin mengangkatnya sebagai raja muda. Maka sejak menduduki siang kehpo, tidak sedikit sampah persilatan yang dia rangkul, terutama tokoh kosan dari aliran susat tidak sedikit jumlahnya. Kabarnya Kong Tong Ji Ki pun berhasil dia pelet. Kong Tong Ji Ki orang macam apakah mereka? Katanya Hang Lei Moli. Kong Tong Ji Ki adalah suteks siang bun Kong Tong Pe yang bernama Su Tian Chu, yang tua bernama Bong Tian Pi, seorang lagi bernama Lo Tian Haut. Kabarnya kepandaian mereka tidak di bawah siang bun suhengnya. Tapi biasanya mereka malang melintang di daerah barat, jarang muncul di Tionggoan orang dari golongan lurus belum pernah ada yang bentrok dengan mereka, maka sampai di mana tingkat kepandaian mereka belum diketahui, 30 tahun yang lalu kedua orang ini sudah mengasingkan diri dari julukan Ji Ki, Dua aneh, dapatlah kita bayangkan, terutama ilmu silat mereka mengutamakan keandahan yang serba magis, maka janganlah dipandang enteng. Jadi sampai sekarang sudah kita ketahui kecuali Kong Sun Ki, ada lima orang yang boleh dikategorikan tokoh kosan kelas satu yang patut diperhatikan. Demikian kata Xiao Go Tian pun lebih lanjut. Yaitu H.W. Iliong To Chu, Kong Tong Ji Ki dan dua orang yang kita usir tadi, jelas kekuatan pihak kita masih terlalu lemah. Setelah berada di sini, sebelum bertemu dengan siang ceng hang sungguh tidak tentram hatiku? Kok ham bagaimana kalau kita kesana mencari berita dan melihat keadaan saja? Umpama kewalahan, kita tetap gampang melarikan diri. Baiklah, kemanapun kau pergi aku selalu mengiringi keinginanmu, sahut hoa kok heng. Karena Hong Lei Moli sudah kukuh pendapat, siang koh selo tidak berhasil memujuknya untuk membatalkan niatnya meski sudah dijelaskan situasi yang sudah banyak berubah di siang kah po. Kira kentongan ketiga malam kedua, secara diam Xiao Go Tian Kun dan Hong Lei Moli kembali menyelundup ke dalam siang kah po kali ini karena sudah apal jalan tanpa menemui banyak kerintangan, ginkeng mereka tinggi pula meski tukang ronde diperbanyak juga tidak berguna lagi untuk mencegah mereka masuk. Mereka sudah mencari tahu tempat tinggal Kong Sun Ki tetap di tempat semula, maka dari taman belakang mereka terus menggermat maju dan sembunyi di belakang gunungan, dari kejauhan loteng merah tempat tinggal Kong Sun Ki sudah kelihatan tapi tidak nyana dikala mereka berputar dari gunungan ini, tiba kaki Hang Lei Moli menginjak jebakan tahu di bawah kakinya sudah terbuka sebuah lobang, untung ginkeng dan gerak-geriknya amat langkas, begitu merasa ganjil segera enjot kakinya melompat tinggi sehingga tidak terjeblos ke dalam perangkap tapi karena menginjak alat rahasiana sehingga menimbulkan suara. Tepat pada saat itu pula, dari loteng tempat tinggalnya Kong Sun Ki terdengar bersuara. Bong Tian Bi, lo tin hut lekas kalian periksa, dua maling kecil siapa yang berani kelayapan di tempatku? Bekuk atau bereskan mereka, aku sih tidak punya waktu. Jarak loteng dengan tempat Hang Lei Moli berada masih ratusan langkah, namun Kong Sun Ki yang sedang meyakinkan ilmunya di dalam kamar Segera tahu akan apa yang terjadi di sini, mendengar suara orang yang menggunakan mengirim suara gelombang panjang, bercekat hati Hang Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun, nyata bahwa iwakang Kong Sun Ki sudah maju berlipat ganda. Mungkin sudah setingkat dengan ayahnya. Lebih mengejutkan Cula karena Kong Sun Ki langsung memanggil nama Kong Tong Ji Ki maklumlah kedua gembong iblis ini setingkat dengan Siang Kian Tian dan Li Uch Fan Chong bahwa Kong Sun Ki memanggil langsung namanya, berarti memandangnya sebagai anak buah. Bahwa sebagai gembong silat yang sudah kenamaan puluhan tau rela di perbudak sudah tentu hal ini amat diluar dugaan orang. Belum habis seruan Kong Sun Ki, maka terdengarlah suara serak yang mengiakan bersama betul juga Kong Tong Ji Ki sebera muncul dari depan sana terus menubruk carah gunungan. Xiao Go Tian Kun tertawa dingin, ejeknya. Bong Tian Bi, lo Tian Hut, bukankah kalian enak diagungkan di Kong Tong San kenaparlah menjadi kacung penjaga pintu Kong Sun Ki di Siang Kah Po He He, sungga patut diberi selamat? Selamat kalian telah memperoleh majikan baru. Kong Tong Ji Ki berjingkrak gusar serunya. Apapun yang kami inginkan persetan dengan kau. Berani kau memanggil namaku? Mereka tidak tahu siapa kedua lawan muda ini, begitu tiba serempak mereka berpencar menyerang dengan sengit. Bong Tian Bi yang tua menyerang Xiao Go Tian Kun, begitu cepat terjangan orang, di saat kedua pihak hampir saja saling bentrok tiba Xiao Go Tian Kun melangkah minggir sambil menggeser kedudukan, berbareng dua telapak tangannya bekerja, dua jari tangan kiri terangkap tegak dimainkan sebagai Ingo Hing Kiam mengincar tai yang hiat di pelipis lawan. Sementara telapak tangan kanan terbalik merubah gerakan dengan tipu Kim Tiong Sip Cui, naga mas men air, laksana guntur menggelegar kilat menyambar tau menabas ke lutut Bong Tian Bi. Sebagai ahli silat, sebelum tahu tingkat kepandaian lawan, Xiao Go Tian Kun tidak mau kerahkan kekuatannya tapi sejurus dua tipu gerakannya ini mengandung variasi dan perubahan yang rumit sekali, di dalam jurus ada jurus, tipu ada tipu, mantap dan cepat. Kalau lawan berkepandaian rendah tentu tidak akan tahan menghadapi serangan kilat ini. Tapi Bong Tian Bi memang tidak bernama kosong, ilmu silatnya aneh dan luar biaya memang tidak malu dia diagulkan sebadai tokoh aneh dari Kong Tong Pei. Terjangan tadi sebetulnya secepat kuda membedal kencang namun begitu menghadapi seragapan Xiao Go Tian Kun, dia bisa segera menghentikan luncuran badannya, malah di saat gentong secepat kilat itu, dia tarik badannya mundur satu kaki, sehingga telapak tangan dan serangan jari Xiao Go Tian Kun mengenai tempat kosong di depan badannya. Sigap sekali, gerakan kedua telapak tangan Bong Tian Bi laksana gelang bundar, menggelundung maju, Xiao Go. Tian Kun yang luas pengalaman pun belum pernah melihat dan menghadapi ilmu pukulan seaneh ini. Akan tetapi Xiao Go Tian Kun tidak gentar, gerakan pukulan lawan isi kosongnya bercampur aduk tidak menentu, tujuannya mengelabui dan mengaburkan pandangan matanya, sehingga dirinya tidak bisu memberdakan ke arah mana serangan telak yang diincar musuh. Hakikatnya Xiao Go Tian Kun tidak hiraukan rangsakan orang, tiba dia mencelat ke atas, secara kekerasan dia menabas ke tulang pundak lawan, tenaganya dilandasi sembilan bagian kekuatannya, bagai gugur gunung yang menindih turun, tulang pundak merupakan tempat penting yang vital pula bagi manusia, kini Xiao Go Tian Kun menyerang dengan pukulan dasyat pula, meski lawan memikili haudeh sin keng, ilmu pelindung badan, juga tidak akan tahan. Apalagi kalau tulang pundak terpukul remuk meski memiliki ilmu silat setinggi langit pun takkan berguna lagi, menjadi cacat untuk selamanya. Ternyata Bong Tian Bi tidak berani melawan secara kekerasan untuk gugur bersama. Tingkat kepandainya sudah mencapai taraf tinggi, gerak serangannya sudah terkendali oleh jalan pikirannya sehingga sewaktu dapat ditarik menurut nalarnya, maka gulungan telapak tangan yang membundar ke depan itu dia rubah naik menyambut ke atas. Belang Bong Tian Bi merangkap kedua telapak tangannya menggencet telapak tangan Xiao Go Tian Kun namun begitu Xiao Go Tian Kun kerahkan iwekangnya, Bong Tian Bi menjerit kaget dan telapak tangan terasa pedas kesakitan, lekas dia lepas gencetannya dan mundur selangkah. Gebrak sejurus secara kilat ini. Hasil permainan jurus tip punya Bong Tian Bi menang unggul seurat, namun dinilai wekangnya diakalah setingkat mafah sedikit dirugikan sementara Xiao Go Tian Kun dan mengucap syukur, untung. Belakangan ini dia mendapat petunjuk dari tiga tokoh maha guru silat dalam hal iwekang, kalau tidak malam ini tentu dia sudah terjungkal. Kalau di sini Xiao Go Tian Kun sedikit tunggul, di sebelah sana Hang Lei Moli sama kuat alias setanding, lawannya Lo Tian Hu yang bergamaen sepasang Jit Guat Xiang Lun, gelang matahari dan rembulan, di tengah malam gelap, senjatanya ini tampak kemilau memancarkan sinar kuning keemasan. Jit Guat Xiang Lun adalah senjata peranti mengunci pedang dan golok begitu Hang Lei Moli menusuk. Lo Tian Hu lantas katupkan kedua gelangnya terus menariknya keluar pula secara kekerasan dia hendak merebut pedang lawan. Hang Lei Moli mandah tertawa dingin, kebutnya segera berkembang mengeperuk kepala orang, untuk menolong diri Lo Tian Hu gertakan kedua lengannya ke atas, lengan bajunya menimbulkan getaran angin yang menolak pergi kebutan lawan, namun karena usahanya sedang merebut pedang lawan maka kekuatan kebasan lengan bajunya kurang kuat. Ujung kebut Hang Lei Moli masih kuasa menyabet pundaknya walau yang kena bukan tempat berbahaya, namun rasanya sakit sekali, sementara pedang Hang Lei Moli pun gumpil sedikit karena terkunci sepasang gelang lawan. Gebrak pertama ini terhitung sama dirugikan. Lo Tian Hu menggerung keras, kedua gelangnya terangkat naik digerakan secara berantai menyerang dengan gencar, sepasang gelangnya ini bisa bekerja secara menggantol, merebut, menangkap, mengunci, mendorong menindih, menggelung, memutar, menjojoh, memukul. Sepuluh tipu yang lihai merupakan landasan ilmunya yang hebat. Karena kalah seurat barusan Hang Lei Moli tidak pandang enteng lawannya lagi, ilmu kebut dan pedang dikombinasikan menyerang dengan gencar. Tak mungkin lagi lo Tian Hu berusaha mengunci dan merebut pedangnya. Terutama kebut Hang Lei Moli, tiba berkembang tahu terkumpul laksana potlot besi kerasnya selalu mengincar hiatu yang mematikan. Kalau gelang lo Tian Hu perhenti mengunci pedang lawan, kini gelangnya malah yang justru selalu harus menghindar dari gubatan kebut Hang Lei Moli, lekas sekali puluhan jurus telah berlalu, kedua pihak masih kuat dan serang-menyerang, Hang Lei Moli paling hanya unggul dalam permainan tipu silatnya belaka. Sekonyong suara Kong Sun Ki yang dingin kumandang dari dalam loteng. Hihi, ku kira siapa? Kiranya Liu Sumo Ai yang datang hoa kok ham bocah keparat itu yang temani kau bukan? Dua kali sudah kalian lolos dari sini, kali ini jangan harap kau bisa lolos. Bukan kepalang kejut Hang Lei Moli bahwa dari tempat kejauhan Kong Sun Ki sudah dapat membedakan permainan silatnya, walau tahu kepandayan orang sudah jauh lebih tinggi namun dia tidak gentar sedikitpun makinya. Benar, Liu Jing Hi Au kemari hendak wakili guru mencuri bersih nama baik perguruan, Kong Sun Ki keluarlah kau. Kong Sun Ki gelak, katanya. Sumo Ai mengundangku masakah aku tidak akan keluar belum lenyap gelak tawanya, tiba terdengar suara siang. Cheng Hang yang halus memujuk lembut. Kong Tong Ji Ki cukup berkelebihan menghadapi mereka. Latihanmu sendiri lebih penting janganlah siakan kesempatan baik ini. Lekas kau himpun semangat pusatkan pikiran, Tembus dulu dua belas jalan darahmu em, nah dengarlah petunjukku dengan sepenuh perhatianmu. Suara Seng Cheng Leong lirih, namun Hong Lei Moli masih bisa mendengar dengan jelas hatinya menjadi hambar dan karena sedikit pecah perhatian ini, hampir saja pedangnya terkunci oleh sepasang gelang lawan. Waktu itu, orang dalam siang kahpo sudah kaget dan berbondong keluar karena kegaduhan pertempuran di sini. Ye A U Mo Ai, seru Si O Gou Tian Kun. Tidak perlu diteruskan hayolah pergi. Memang dia sedikit tunggul menghadapi Bong Tian Bi, tiba dialancarkan tipu lihai yang mematikan. Bong Tian Bi terdesak mundur beberapa tindak, sigap sekali Si O Gou Tian Kun melesat terbang ke arah sana seraya mengetuk kipasnya, sepasang gelang Law Tian Hu dia dorong minggir ke samping, sudah tentu Law Tian Hu kaget dan menyurut mundur. Begitu Kong Tong Ji Ki mundur, dengan mengembangkan ginkang Si O Gou Tian Kun dan Hong Lei Moli terus lari ke jurusan barat yang jarang orang mencegat. Kalau kesamplok musuh lantas digasaknya. Setelah mereka melewati dua buah gunungan, tibar di jalan sempit di depan sana ada dua orang mengadang di tengah jalan, mereka bukan lain adalah dua laki yang kemarin bentrok di H O U Lo San. Si O Gou Tian Kun lantas gelak, dengan iwekang perguruannya yang tinggi diakuncupkan dulunya li lawan. Belum lagi lenyap suara gelak tawanya, tahu dia sudah menubruk tiba di depan kedua laki jangkung dan pendek itu. Agaknya kedua orang ini sudah kapok dan merasakan kelihayaan mereka tanpa banyak tingkah mereka lekas menyelingap mundur kedua arah sembunyi ke dalam semak kembang, sebetulnya kalau mereka tidak jari dengan bekal kepandayan mereka sedikitnya kuat melawan sepuluhan jurus, saat mana Kong Tong Ji Ki pun pasti sudah mengejar tiba. Dengan gabungan empat orang, untuk menjebol kepungan musuh, rasanya Si O Gou Tian Kun berdua harus berjuang matikan. Lega juga Ho A dan Liu setelah lewat dari baes pertahanan musuh yang cukup tangguh ini, ginkang mereka jauh lebih unggul dari Kong Tong Ji Ki, cepat sekali, mereka jauh ketinggalan di belakang. Tak nyana tidak jauh mereka berlari, tiba terdengar dari tempat gelap di sebelah depan ada suara dingin menyeringai berkata, Liu Jing Ye Au, kau budak busuk ini kemari lagi. He he, pamanmu sudah menjodohkan kau kepadaku, kau suka jadi biniku atau ingin mampus di tanganku? Itulah suara Hwe Iliong To Chu Chong Cui Pei. Orang si Chong bentak Hang Lei Moli murka, jangan kau lari. Hwe Iliong To Chu bukan tingkatan Kong Tong Ji Ki, kalau mereka berdua mau bekerja sebelum Kong Tong Ji Ki tiba sudah pasti dapat membunuhnya. Tiba tergerak pikiran Si O Gou Tian Kun, teriaknya, jangan terpancing oleh muslihat musuh namun gerakan Hang Lei Moli secepat anak panah, tidak hiraukan nasihat Si O Gou Tian Kun lagi. Maklumlah bencinya terhadap Hwe Iliong To Chu sudah meresap ke tulang sang-sang, kini mendengar rejekannya lagi, jiwa orang sudah tentu takkan dia ampuni lagi. Di saat Hang Lei Moli hampir menerjang masuk ke tempat gelap di pojokan sebuah gunungan di mana tadi suara kemandang, tiba didengarnya samberan senjata rahasia ia meluncur ke arah dirinya tapi sebagai seorang ahli kelas tinggi, mendengar samberan angin senjata rahasia ini, dia jadi heran karena sasaran timpukannya meleset terlalu jauh lekas sekali. Senjata rahasia ini melayang lewat tiga kaki dari sampingnya jatuh di sebelah depan. Maka terdengarlah belaks pada ujung gunungan di sebelah depan Taurintuh, jelas bahwa tumpukan senjata rahasia tadi persis mengenai alat rahasia, namun hal ini terjadi kebetulan atau memang orang penibuk senjata rahasia itu sengaja memberi petunjuk care untuk memecahkan alat rahasia di sini? Untunglah gunungan itu runtuh lebih dulu sebelum Hang Le Moli tiba di sana kalau tidak tentu dia tertindih guguran gunungan tadi, mau tidak mau mencelos juga hatinya, betapapun tabah hatinya Taurung bercucuran juga keringat dinginnya. Pengah dia terlongong itulah, kembali didengarnya samberan senjata rahasia seperti yang terdahu, sasarannya meleset terlalu jauh kini meleset lewat dari sebelah kiri Hang Le Moli. Betapa cerdik Hang Le Moli, diam dia sudah yakin bahwa secara diam ada orang memberi bantuan dengan petunjuk timpukan senjata rahasia ini. Lekas sekali Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun bergerak menurut petunjuk timpukan senjata rahasia itu, betul juga seterusnya mereka tidak sampai menginjak alat rahasia pula sebelum musuh mengejar tiba mereka sudah berhasil lolos naik ke atas gunung. Anak buah Kong Sun Ki tidak berani mengejar keluar dari lingkungan Xiang Keh Po. Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun langsung pulang ke tempat kediaman Xiang Keh Ye Ulo, waktu mereka membicarakan pengalaman tadi, mereka amat curiga akan sikap Xiang Cheng Hong, sungguh sulit untuk menentukan junturungan itikatnya. Tapi satu hal dapat disimpulkan dengan pasti bahwa dia tidak sepenuh hati bekerja demi kepentingan Kong Sun Ki, kalau tidak tak mungkin di dalam saat gawat tadi dia mencegah Kong Sun Ki keluar. Demikian pula Xiang Keh Solo tidak habis mengerti, siapakah orang yang membantu Hang? Le Moli berdua dengan timpukan senjata rahasia menunjuk jalan. Xiang Chi tertua dari Xiang Keh Solo berkata, Jite sudah berangkat ke Xiao Lim Si. Liu Beng Cu semalam kau berkata hendak mengundang beberapa kawan kosen untuk membantu, silakan kau keluarkan Lok Lim Chian besok pagi akanku suruh orang untuk menyebarkan. Maksudku mengutamakan tuntutan Kaipang, terhadap mereka tidak usah pakai Lok Lim Chian, demikian pula terhadap tokoh kosen kaum Lok Lim tidak enak aku menggunakan Lok Lim Chian untuk memanggil mereka. Kau tinggal di sini membantu Xiang Keh Solo, biar aku yang pergi mengajak Bu Sotun kemari, bagaimana tanya Xiao Goh Kian Kun. Lebih baik kita tunggu lagi dua hari. Bahwa kita sudah yakin Xiang Cheng Hang tidak sepenuh hati rela dikawini Kong Sun Ki, ku harap di dalam dua hari ini kita bisa mendapat kesempatan untuk mencari hubungan dengan dia. Persoalan tidak ada kepastiannya, terpaksa mereka menuruti usul Hong Lei Moli untuk sementara bersikap tenang dan melihat gelagat. Di samping itu mereka pun mengharap selekasnya tahu siapakah orang yang bantu mereka dengan timpukan senjata rahasia itu. Bahwa dia tahu jelas semua alat rahasia dan jebakan yang ada di dalam Xiang Keh Po pasti adalah anak buah kepercayaan Kong Sun Ki yang terdekat, melalui orang ini bukan mustahil mereka akan mendapat keterangan rahasia Kong Sun Ki dengan Xiang Cheng Hang. Semula mereka menyangka harapan ini terlalu tipis untuk tercapai, tanya na hari kedua sudah menjadi kenyataan, siapakah orang yang membantu mereka secara diam. Teka teki ini pun lekas sekali terjawab. Pagi hari itu, baru saja Xiang Keh Semlo bangun tidur. Xiang Chi sedang mengganti obat pada luka Xiang Gi tiba terdengar suara ribut di luar, katanya berhasil mebekuk seorang perempuan yang lari keluar dari Xiang Keh Po, entah apakah dia mata. Bergegas Xiang Chi lari keluar, dilihatnya galah seorang anak buahnya memanggul seorang perempuan, gadis ini berlepotan darah sekujur badannya mukanya pucat pias. Melihat gadis ini Xiang Chi menjerit kaget. Ini kan Big Ciam buah, celaka, apakah dia sudah mati. Liu Beng Chu, Hoa Tai Hiap lekas kalian kemari. Anak buah yang memanggul Big Ciam memberi laporan. Waktu hamba meronda di bawah gunung kuliat gadis ini lari masuk ke hutan di atas gunung, ada beberapa orang Xiang Beh Po yang mengejarnya. Lekas kita memapaknya dan memukul mereka mundur, gadis ini hanya sempat berkata, Lekas bawa aku menemui Liu Li Hiap lantas jatuh pingsan. Entahlah apakah sudah meninggal. Siogo Tian Kun dan Hong Lei Moli tersipu datang, langsung Big Ciam di pondongnya turun lalu menempelkan telapak tangan ke punggungnya menyalurkan segelung hawa murni, Lekas sekali Big Ciam mulai normal pernapasannya dan sedikit bergerak. Hong Lei Moli berbisik di pinggir telinganya. Big Ciam, inilah aku, apakah kau masih mengenalku pelan Big Ciam membuka mata, melihat wajah Hong Lei. Moli, seketika dia unjuk rasa girang, dengan suara terputus. Dia berkata, Sio Chia ada tulis sepucuk surat di dalam bajuku untukmu, Sio Chia sudah tahu maksud kedatanganmu, dia amat berterima kasih kepadamu. Payah sekali Big Ciam mengeluarkan suaranya, namun wajahnya tetap mengulung senyum, setelah menyampaikan beberapa patah katanya tadi, seperti berhasil menunaikan tugas berat dia menghela napalga, pelan dia pejamkan metu dengan tentram. Waktu Hong Lei Moli merabah pernapasannya ternyata sudah berhenti. Pilu dan duka hati Hong Lei Moli, segera dia merogoh keluar surat yang diperuntukkan dirinya, pelan merbahkan jenazah Big Ciam lalu bersama Xiang Chi dan Xiang Hang bertiga membaca surat itu. Kejut girang Xiang Kah Jilo, katanya. Memang ini tulisan Sio Chia. Tampak surat itu hanya ada beberapa baris tulisan pendek yang berbunyi. Dalam sebulan ini jangan datang pula. Terlampir sebuah peta, semua alat rahasia sudah ada tanda petunjuknya, sebulan kemudian cita pasti terlaksana, persoalan lain boleh dirundingan dengan Big Ciam. Entah apa pesan Xiang Cheng Hang kepada Big Ciam, menyatakan kebersihan dirinya. Atau untuk melengkapi saran dan pendapat yang tidak sempat dia tulis dalam suratnya. Ataukah ada persoalan lain yang tidak leluasa dia singgung sayang Big Ciam sudah mati, persoalan yang merupakan teka teki ini tidak bisa terjawab lagi. Hang Le Moli menghela napa dengan gegetun, sebera dia suruh orang untuk mengurus jenazah dan mengebumikan Big Ciam, mereka lanjutkan perundingan untuk menelah isi surat Xiang Cheng Hang. Pernyataan Xiang Cheng Hang sudah jelas melalui suratnya yang pendek itu secara tidak langsung. Dia mau mengatakan ingin membantu secara diam untuk menggempur Xiang Kah Po, sekaligus teka teki yang lain pun sudah terjawab secara langsung bahwa betapapun dia tidak relakawin dengan Kong Sun Ki. Tapi kembali muncul suatu pertanyaan lain melalui datangnya surat itu yaitu kenapa dia pesan Wanti supaya dalam sebulan ini orang banyak diharap tidak menggempur Xiang Ke Ho? Xiao Go Tian Kun lantas menyatakan pendapatnya. Kukira di dalam jangka sebulan ini mungkin dia sudah bisa menemukan Care untuk mengekang dan membekuk Kong Sun Ki. Dan hal ini justru membuatku bingung dan tidak mengerti malah, dalam sebulan ini bukankah kedua ilmu berbisa Kong Sun Ki semakin sempurna, masakah bisa ditundukan? Memang hal ini sulit diraba, ujar Hang Le Moli marilah kita periksa dulu gambar peta ini, di dalam peta. Di mana letak alat rahasia ada diberi tanda panah, di mana ada perangkap, di mana ada tindihan batu, di mana ada alat rahasia yang bisa menimbulkan hujan panah dan senjata rahasia, semua tertanda dan dibubui keterangan dengan jelas sekali. Kalau wapal akan seluk beluk peta ini pasti tidak akan gampang terjebak di dalam siang kahpo. Hari itu juga mereka mengutus orang untuk mencari kabar situasi dan keadaan siang kahpo sejak kejadian Bik Ciam melarikan diri. Kira hari menjelang magrib putusan itu berhasil pulang setelah mengadakan kontak rahasia dengan salah seorang taubak yang dulu merupakan anggota lama warga siang kahpo, bahwa peristiwa Bik Ciam yang melarikan diri sudah menggemparkan siang kahpo. Lantaran peristiwa ini maka siang ceng hang kumpulkan para dayang dan kacung yang ada, dia maki Bik Ciam habiskan serta memberi peringatan kepada yang lain, tanpa mendapat izinnya siapapun dilarang meninggalkan tugas dan kewajibannya. Siang Chi lantas menambahkan, Sejak menduduki siang kahpo, Kong Sun Ki ada membuat undang, semua orang atau penghuni siang kahpo ada di bawah perintah siang ceng hang namun setiap menghadapi persoalan harus pula memberi lapor dan minta izin kepada Chong Kean jelas bahwa Chong Chow Tai yang menjadi Chong Kean mempunyai hak dan kekuasaan yang lebih besar dari siang ceng hang. Tau bok itu menambahkan, apakah kelakuan Ji Shou Chia itu sungguh atau pura aku tidak tahu. Tapi setiap saat dia selalu mendampingi Kong Sun Ki hubungan mereka begitu intim dan mesra. Menurut dayang yang melayani mereka, hubungan mereka suami istri kelihatannya jauh lebih dekat dan mesra dari dulu. Hasil dari kabar yang diperoleh dari siang kahpo membuktikan bahwa untuk sementara waktu jiwa siang ceng hang tidak akan berbahaya, maka legalah hati semua orang, maka Hang Le Moli lantas berkata, Kok hem sudah ku pertimbangkan dengan baik, lebih baikkah saja yang tinggal di sini, besok juga aku akan turun gunung. Oh, sebagai Lok Lim Beng Cu kau hendak menyambangi sendiri Kaipang Pang Cu yang baru, baiklah aku tidak akan berebutan dengan kau, ujar Si Ogo Tian pun tertawa. Bukan begitu maksudku, ilmu silatmu lebih tangguh lebih cocok kau membantu mereka di sini, hatiku pun lebih lega, disamping menemui Bu Sutun, aku pun ingin menengok kau yang cici, entah mereka sudah menikah belum? Setelah segalanya diatur beres, hari kedua pagi Hang Le Moli lantas menempuh perjalanan seorang diri Kaipang merupakan organisasi atau sindikat terbesar di seluruh jagad. Namun tidak mempunyai markas besar yang tetap, untunglah sebagai Lok Lim Beng Cu dimanapun Hang Le Moli dengan gampang mengikat hubungan, hari ketiga dia sudah berhasil menemui seorang murid Kaipang, tingkat kantong tujuh yang mengepalai suatu cabang, dari mulutnya dia mendapat kepastian bahwa Bu Sutun dan Hun Jian berada di Lamyang. Seperti diketahui Lamyang adalah tempat kelahiran Hun Jian, walau kedua orang tuanya sudah meninggal, namun sana kadangnya masih ada di sana, kemungkinan mereka hendak melangsungkan pernikahan di tempat kelahirannya itu. Lain hari Hang Le Moli sudah tiba di Lamyang, sejak pagi sampai menjelang lohor itu Hang Le Moli sudah menempuh seratus li perjalanan, mulut terasa dahaga kebetulan di pinggir jalan ada warung minuman, segera dia mampir minta air teh tumben istirahat melepaskan lelah. Di dalam warung sudah ada dua tamu mereka adalah nenek tua ubanan dan seorang pemuda beralis tebal bermata besar, berbadan tegap kekar. Di samping tempat duduk si nenek ubanan ditaruh tongkat hitam berkepala naga yang hitam mengkilap, agaknya terbuat dari besi tulen. Mau tidak mau keadaan kedua orang ini menarik perhatian Hang Le Moli maka berulang kali dia melirik ke arah sana, tampak olehnya meski sudah tua ubanan, namun sorot metu si nenek masih berkilat tajam, terang orang adalah tokoh kosen yang memiliki iwekang tingkat tinggi. Kalau Hang Le Moli diam perhatikan mereka, demikian pula si nenek sedang perhatikan dirinya. Begitu pandangan mereka bentrok wajah si nenek seketika mengunjuk rasa heran dan rada gusar. Tampak orang mengetuk cangkirnya di atas meja, mulutnya lantas mengomel. Anjing liar di jalanan raya memang banyak, untung aku nenek tua ini ada bawa pentung yang khusus untuk menghajar anjing. Anjing jantan tidak gentarku hadapi apalagi anjing betina. Sudah tentu Hang Le Moli merasakan caci maki si nenek tua sengaja ditujukan kepada dirinya. Keruan dia naik pitam. Tapi pemuda itu agaknya tidak bisa menangkap arti perkataan si nenek, katanya. Bu, mana ada anjing? Kenapa aku tidak melihat si nenek mencebir bibir, katanya. Anak bodoh, kau punya matu, tak bisa melihat akhirnya si pemuda baru sadar, katanya. Bu, maksudmu bahwa gembong iblis itu tidak akan membiarkan kita hidup tentram. Kabarnya sarangnya sudah diobrak-abrik orang, entah di mana dia sekarang berteduh memangnya masih ingat hendak membuat perhitungan dengan kita. Ai, ku kira dunia sudah aman, sudah saatnya kita pulang ke rumah. Dari pembicaraan ibu dan anak ini baru Hang Le Moli mengerti, kiranya mereka tengah menyingkir dari kejaran dan intayan musuh, dan sangka dirinya kaki tangan musuh yang ditugaskan menguntip mereka. Ilmu silat nenek tua ini amat tinggi, gembong iblis yang dimaksud tentu berkepandayan tinggi. Memangnya siapakah dia demikian? Dia bertanya dalam hati, ingin dia maju memberi penjelasan. Namun khawatir orang salah paham terpaksa dia tangsel perut lebih dulu dan menghabiskan beberapa cangkir teh. Setelah tenaganya pulih dan semangatnya bangkit, dia siap berangkat. Tiba tampak dari luar melangkah masuk dua orang. Nenek tua segera berbisik lirih. Fingji, nah itulah anjing liarnya datang. Sebentar akan ku hajar anjing liar ini dengan pentungku ini. Kau hati perhatikan perempuan itu kalau dia menyergap. Niat Hang Lei Moli hendak berangkat segera dia batalkan. Begitu dia meletakkan cangkir dan angkat kepala dilihatnya dua orang laki melangkah masuk. Mereka berpakaian seragam, dari dandanan serta raut muka mereka terang bukan sukuhan. Kedua laki ini langsung menuju ke meja si nenek. Sekilas mereka mengawasi dengan teliti lalu bersuara. Bing Toan Yo janganlah main kucingan lagi, kita tidak akan mempersulit kalian. Cukup asal kalian ibu beranak ikut kami menghadap cukong. Kalian suka arak suguhan atau minta dipaksa? Si nenek menyeringai ringin, tantangannya. Apa suguhan atau main paksa segala aku tidak peduli. Begini saja, terimalah lemcana tembaga ini dan patuh. Menjalankan perintah cukong selama tiga tahun? Kalau ingin dipaksa hehehe, terpaksa kita akan membekukmu pulang. Nenek tua ini selama hidupnya malang melintang tak pernah diperintah orang belum pernah di bawah cukong segala siapa si cukong kalian? Salah seorang lakis itu mengeluarkan panah yang terputus jadi dua potong, ditancapkan di atas meja, katanya. Bing To Anyo dua tahun yang lalu kau menentang perintah mematah panah ini kalau kali ini kembali kau berani membangkang, hukumanmu akan diperhitungkan sekaligus. Tentu kau masih kenal panah ini bukan? Si nenek tak acuh, melirik pun tidak. Cemoohnya, memangnya dua tahun yang lalu kupatahkan panah ini jadi. Kalian anak buah HWI Hang Tu. Siapa kami kau tidak perlu tahu, sahut kedua laki. Kini ku tanya kau mau terima perintah tidak? Kedatangan kalian hari ini terlalu tidak kebetulan ejek si nenek. Apa maksud perkataanmu tanya kedua laki itu mendelik? Nenek tua ini sudah lama mencuci tangan, kalau sepuluh tahun yang lalu, dengan senang hati akan ku terima lencana tembaga ini. Kini HEE, kalau dua tahun yang lalu aku berani patahkan panah ini, apalagi sekarang? Nenek tua, ketahuilah keadaan sekarang tidak seperti dua tahun yang lalu. Dulu kau berani membangkang dan patahkan panah, HWI Leong Tu tidak sempat membereskankah sekarang kalau berani merusak lencana tembaga ini, L Maut akan segera merenggut jiwa tuamu. Baru sekarang HWI Leong Tu tahu bahwa musuh si nenek adalah Chong Chow Tai. Tapi dia curiga, pikirnya. Kedua laki ini kelihatannya orang seek masa mereka bekerja untuk HWI Leong Lo. Si nenek tidak pedulikan gertakan mereka, sikapnya tetap tak acuh. Apa ya, tapi menurut ematku, kini bukan saatnya yang tepat. Kenapa tidak tepat saatnya seru laki itu gusar? Walau cupat pandanganku tapi aku tahu bahwa HWI Leong Tu sekarang sudah terima menjadi anjing penjaga pintu orang lain. Kalau ingin aku menerima lencana ini, boleh setelah dia menjadi Lok Lim Beng Cu. Pandanganmu memang cupat ini kenyataan, Chong Chow Tai kini menjadi Chong Kuan di Siang Koh Po, wibawanya lebih tinggi dan angker daripada jadi HWI Leong To Chu. Dulu lencana yang harus kau terima hari ini adalah perintah dari Siang Koh Po. Hayolah ikut kami ke Siang Koh Po minta ampun kepada Chong Kuan. Si nenek tertegun katanya. Jadi Cukong kalian bukan HWI Leong To Chu? Cukong kita adalah Siang Ki Po Po Cukong Sun Ki kita mendapat perintah dari Chong Chong Kuan lekas kalian periksa, inilah lencana dari Siang Koh Po. Saking murka rambut ubanan si nenek kelihatan bergetar jengeknya dingini. Oh, kiranya HWI Leong To Chu Chu kini jadi budak keluarga Siang, dan kalian adalah budak yang diperbudak. Bing To An Yo memangnya sudi digertak oleh budak yang diperbudak? Persetan dengan lencana Siang Koh Po. Sembari bicara tangan si nenek terulur meraih lencana tembaga itu sekali remas dan teng dia gabrukan ke atas meja. Tampak tembaga itu sudah berubah menjadi bundar yang bersegi. Kedua lelaki itu melongo namun sikap mereka tidak berubah, yang lebih tua malah gelak, katanya. Kiranya memang punya sedikit kepandayan tapi dengan bekal kepandayan cakar kucing seperti ini berani menentang perintah Siang Koh Po, sungguh menggelikan. Beringas muka si nenek. Jangan menghina nenek seperti aku, hayolah keluar rasakanlah kelihayanku nanti. Baik, memangnya di luar kau bisa lolos dari tangan kita, lenyap suara mereka maka terdengarlah beruntun dua kali. Suara gemuruh, tahu tembok di belakang mereka sudah jebol dan berlubang persis dengan perawakan kedua orang laki ini, kiranya secara kekerasan mereka membelakangi tembok terus. Menerjangnya jebol, agaknya mereka angajah hendak pamer kepandayan kepada si nenek. Mencelos juga hati si nenek, setelah memberi pesan kepada putranya, si nenek terus angkat tongkatnya, katanya. Tiam keh, lencana ini berharga 2-3 cel perak cukup untuk ongkos ganti kerusakan di sini. Sekali tutulkan tongkat di lantai, badannya lantas melayang keluar dan turun di tengah jalan. Kali ini dia tidak ingin pamer, namun ginkangnya yang hebat ini cukup mengejutkan kedua laki itu. Bergegas si pemuda ikut memburu keluar pula. Bagus bingto anio, kau tidak mau terima perintah kami? Biarlah hari ini kau rasakan kelihatan seorang budak dari siangkah po. Agaknya laki ini penasaran karena dipandang rendah, segera dia keluarkan gamannya, sepasang gelang bulan dan matahari. Dari tempat duduknya di pinggir jendela Hong Lei Moli melihat senjata laki ini seketika tergerak hatinya cepat sekali gebrakan sudah dimulai di luar, maka terdengarlah suara berdering nyaring. Si nenek mengayun pentungnya dengan jurus Jiang Leong Jut Hei, naga liar keluar lautan, menjojoh ke dada musuh, namun laki itu merangkap gelangnya sehingga ujung tongkatnya tidak sampai mengenai dadanya serta tertolak minggir namun usaha laki hendak menggencet tongkat lawan Jun gagal. Laki yang lain segera menubruk ke arah si pemuda yang sudah siaga sambil melintangkan golok sejurus Kim Ting Tin Chi, Raja Wali Mas menggetarkan sayap, menabas miring. Laki musuhnya tidak bersenjata, dengan tangan kosong melayani permainan goloknya, namun serangannya tidak kalah lihainya, yang dia mainkan adalah Hong Ji Uji Pek Tot namun permainannya jauh berbeda dengan pelajaran silat dari aliran Tiong Goan. Bacokan golok si pemuda amat tangkas dan gesit, hampir saja goloknya menabas kutung jari musuh, tapi laki itu tiba merangkap kedua jarinya terus mendorong ke punggung golok sambil mendorong dia merangsak maju, dorong ini cukup kuat sehingga golok si pemuda hampir saja menabas jidatnya sendiri. Hanya sejurus melihat permainan kedua laki ini, Hong Lei Moli lantas tahu asal usul kedua orang ini. Kiranya mereka adalah murid kongtong jiki, kira sudah mendapat 7-8 bagian ajaran guru mereka. Karena ingin menyaksikan kepandayan bingto anio, maka Hong Lei Moli tidak akan segera turun tangan, dilihatnya permainan ilmu tongkat orang memang hebat dan lihai tipu dan iwekangnya memang tidak rendah. Aneh dan garang permainan sepasang gelang laki itu, setiap serangan tongkat bingto anio selalu dapat diapunahkan. Tapi bingto anio tetap punggul di atas angin. Kalau bingto anio di atas angin, di sebelah sana, putranya sebaliknya terdesak di bawah angin, maklumlah ilmu silatnya jauh ketinggalan dibanding ibunya, maka dia dicecar mencak keripuhan. Tapi dia patuh akan pesan ibunya, tahu gelagat tidak menguntungkan segera dia kembangkan ilmu golok peranti pelindung badan serta melangkah mundur mendekati ibunya. Sekonyong bingto anio menghardik keras, berbareng tongkat berkepala naga di tangannya mencelat naik dan disendai, dia tinggalkan laki bersenjata gelang, dia tolong putranya yang terdesak lebih dulu, karena diserang laki lawan putranya itu lekas merangkap kedua telapak tangan. Dengan gaya taiheksip, tenaga pukulannya tertuntun dan bergolak sehingga ujung tongkat tertolak minggir. Tapi iwekangnya masih bukan tandingan bingto anio, walau berhasil mematahkan serangan lawan taurung dia terhuyung tiga langkah. Ibu beranak kini berdampingan permainan tongkat bingto anio lebih lincah dan hebat. Kelincahannya cukup menghadapi tujuh bagian serangan kedua musuhnya, sudah tentu si pemuda yang berkepandaian dangkal tak mampu membantu kerepotan ibunya, berarti seorang diri bingto anio harus menghadapi kedua musuhnya dan selalu hati melindungi putranya pula. Tiga puluh jurus kemudian, bingto anio mulai kewalahan permainan tongkatnya semakin kalut tenaga semakin terkuras dan tak memadai dengan tekat juangnya. Karena jengkel dimaki sebagai anjing betina dan dicurigai sebagai antek musuh sengaja hang lei mo li lambati turun tangan membantu mereka. Tiba teng laki bertangan kosong itu menyelingap maju menggantol jatuh golok di tangan si pemuda sembari menabas dada orang dengan sebelah tangannya yang lain. Keruan si nenek kaget lekas dia tarik putranya dan menggeser maju mengadang serta menyeram pang lawan dengan tongkat besinya. Baru saja hang lei mo li mau turun tangan, tiba dilihatnya debu mengepul di ujung jalan raya sana tampak dua kuda tunggangan di bedal sekencang angin mendatangi penunggangnya adalah sepasang muda mudi, semakin dekat baru terlihat jelas bahwa kedua muda mudi ini adalah Hing Chiao dan Chin Long Giok. Sejak meletakkan jabatan dan membuang pangkatnya, bersama Chin Long Giok, Hing Chiao mengembara di Kang Lam. Mendarma baktikan tenaganya bagi rakyat jelata, sudah lama hang lei mo li tidak berhubungan dengan mereka, sudah tentu amat di luar dugaan mereka tiba muncul di sini. Berhasil kahusaha hang lei mo li mengumpulkan kekuatan untuk menggempur siang kahpo siapa pula yang bikin busutun terjungkal dengan akal liciknya. Siapakah huwesyo utusan siang lim siang heliong dan siang chi hong kontra kong tong ji ki siapa menang sampai di mana kehebatan kepandayan ilmu beracun latihan kong sung ki. Apa pula peranan siang cheng hong li balik kesuksesan latihan ilmu beracun ini?